Hai guys balik lagi bersama dengan dance nightro kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay pemali Oke guys kita langsung saja ke gamenya Oke sebelumnya gua ucapin terima terima kasih kalau sudah bang klik video ini dan juga dukung terus channel ini agar cepat berkembang ya guys Terima kasih eh suaranya sudah mulai ya eh guys udah itu ikhwa otomatis langsung melihat nengok kesana ya gua nggak gerakin itu Oke Nyalakan saja lalu Oh suaranya udah mulai bergerumu ah satu lagi kayaknya di sini satu lagi ya Nah di sini satu lagi Oke lalu kita akan naik ke atas sini ada lagi lalu yang disana eh suaranya woi kayaknya udah ya lalu di sini apa lagi ya eh lihat-lihat ada yang disomprasompralin Oh my god suaranya coy ada lagi ada lagi ya ini sisanya renok masjid gitu ya Oke bekas genteng teh buat apa ya eh apa lagi nih udah ya udah lagi enggak ada lagi ya eh kayaknya persen ada yang eh 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 di mana lagi ya yang belum kita somprasompralin Oh udah semua ya hanya tinggal satu lagi yang belum kita ya Nah ini dia nih ah oke oke di dalam sini juga masih ada yang belum ya Oh lampunya udah mulai dimati-matiin terus Oh ini kita belum nyalain nih Nyalakan saja ambil kuncinya kita buka Oh suaranya bener-bener ambil aja ambil aja disini apa lagi yang kita ambil kau salah ya nanti kena ke-trigger lagi Oke kita buka di sini ah ini cuman lihat-lihat doang ya nggak bisa mesjid juga ambil nah ini kita akan nyalakan saja nih Oh Oh bisa deh bisa jalan ya Oh kalau nyalain ini mic nggak bisa gerak-gerak kita ya ini lihat aja ini lihat aja nggak bisa sompral kayaknya ini belum ya lalu apalagi ya lampu yang gua belum menyala-nyalain ya oke eh disini kita belum buka ya dan disini gua ah nggak boleh ngambil duit ya kalau diambil duit ininya berbeda lagi nanti misinya eh Oh ini bisa dibuka oh nggak ada apa-apa guys lalu apalagi ya oh nggak ada lagi ya ini eh mohon maaf ya gua cuma nanya melewatkan game ini ya guys gua bukan song eh kurang ajar ya di tempat mojola eh disini kayaknya udah selesai ya oh my god suaranya oh iya di sekitar sini kayaknya belum nah ini belum ya karena kita tadi muter ya eh apalagi ya yang belum ya eh di sana sudah kayaknya udah ya yaudahlah ya kita akan coba tidur aja kali ya nggak tahu nih kita akan mendapatkan ending kah atau enggak oh apalagi disini kan udah ya semua ya ini belum ya ngapanya saya bisa beli kompor gas uff coranya apa ada yang belum tuh tadi aduh oke kayaknya kita akan coba kaki aja eh akhiri hari ini aja kali ya guys coba kita lihat dulu ya oh guys kebakaran kebakaran oh kebakaran kebakaran guys hahaha abis dong semuanya ya aduh elah cecek bener-bener ya wah kurang ajar dia ya hahaha udah dinyalain obor-obornya tapi kemungkinan kayaknya kebakarannya dari pas dia ngerokok kali ya dia langsung buang puntungnya kali ya kemungkinan itu ya kalau untuk nyalain obor kayaknya nggak mungkin banget gitu ya kalau itu kan untuk pencahayaan malam ya hahaha oke kebakaran cecep terbangun karena suara sirine dan teriakan orang-orang suhu tiba-tiba terasa panas sangat panas aneh biasanya cecep malah merinding kedinginan kalau bekerja sampai malam sudah sangat terlambat ketika cecep sadar corobohannya membuat sebuah bencana api terus saja melahap apapun yang ada di depannya dan sekarang kuburan yang tenang itu sudah menjadi abu di atas tanah cecep dipecat tentu saja hahaha iyalah langsung dipecat lah ya kayak gitu dan juga ganti rugi ya hahaha wow banyak sekali somperol ya hahaha aduh ilah capek juga ya somperol-somperolin muter-muter belum bersih-bersih kerjaan yang sudah kita lakukan ya yaudah lah ya kita akan lanjutkan mungkin satu ending lagi kali ya kita akan berbuat baik dulu ya kayaknya sampai kita bersih-bersih semua bersih-bersih kali ya yaudah gak apa-apa kita masuk saja ke gamenya dulu ya oke guys kita sudah di dalam gamenya lagi kita akan lewatkan saja pembicaraannya si Mang Ujang oke kali ini gue akan melakukan hal yang benar ya hahaha dan disini kan gue udah melakukan eee membereskan jenajahnya dengan baik-baik ya dengan kubur baik-baik dan disini kita akan ambil pekerjaannya si Mang Ujang yang kita harus selesaikan disini ya nah disini gue akan melanjutkan eee membersih-bersih semua yang harusnya kehidupan Mang Cecep seperti ini ya jadi kita harus menyalakan seperti ini kita akan ambil aja nah seperti biasa aja dan disini kita gak boleh sompral sama sekali dan juga kita akan menyelesaikan semua tugasnya ya dengan pekerjaan yang pertama dan dengan kedua dan disini juga kita tidak boleh menginjak kuburan ya gak hanya di game saja di aslinya juga gak boleh guys ya coba aja kamu sebagai yang sudah meninggal kuburannya kak dilongkapin nah seperti itulah ya jadi kalau apa-apa selalu melihat posisi yang kita coba-coba ya nah kayak misalkan kita sebagai yang hidup kita harus menghormati yang sudah yang sudah duluan menghadap yang maha kuasa ya oke kayaknya gue akan coba menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya hari pertama ini oke guys gue akan selesaikan dulu ya oke guys kita sudah menyelesaikan pekerjaan pertama kita dan disini gue akan coba tidur kembali nah tidur ya kita akan diganggu apa-apa tidak ya di malam hari oh harusnya sih kagak ya karena kita sudah kubur baik-baik dan juga kita gak sompral ya kan dan disini kita juga tidak ada jimat atau apa kita buang-buangin ya aman guys oh tidurnya nyenyak ya oke guys kita akan lanjutkan lagi dan disini pintunya terbuka ya kalau emang dia tidak sompral tapi kok masih ada suara-suara ya dan disini gue akan coba kita keliling-keliling aja ya bersama dengan kalian karena ini event terakhir ya ya kemungkinan agak terlalu lama ya untuk jalannya karena ya gitu lah ya gak usah disebutkan lagi ya nanti kita akan kemarin nih guys wah lebih seru lagi tuh nanti kita masuk ke situ ya lihat aja nanti kagetnya seperti apa gue nanti ya oke udah aman daerah kuburan sini oke lanjut kita akan ke bawah aja disini ya di tengah-tengah ya nah disini kita akan coba puterin aja disini nah kita dan disini jangan sampai terinjak kuburannya ya jadi kita hanya untuk mengecek-ngecek aja daerah sini nah tuh di bagian sini mah selalu aman katanya tuh oke disini ternyata sudah selesai untuk kita patroli ya lanjut kita akan menuju ke tempatnya si ocong ya di tempat toilet dia ya oke disini gue akan coba puter-puter lagi dan juga untuk melihat-lihat ya nah sekitar sekitar segini aja udah liat-liat nih jadi kayak bener-bener kayak sapam gitu ya sampai dia keluar ada kata-kata ya udah selesai dicek gitu ya kan nah lalu kemana kita muter sampai dua kali ya tuh oke area toilet ini sudah selesai oke lanjut kita akan jalan lagi sekitar sini ke menuju ke sungai ya menuju sungai disini dan disini oh iya lampunya gue belum nyalain ternyata oke ini mah aman ya eh karena orang yang kita kuburin itu baik-baik sih ya jadinya tidak ada penampakan gitu tuh marah kalau enggak Mang Ujang katanya kita lihat oh belum silang nih berarti kita harus muter-muter guys nah disini udah sip daerah sungai ini sudah oke lanjut kita akan menuju ke gubuk satu lagi ya nah yang digubuk sini kita juga muter-muter aja lihat-lihat udah kayak security lah ya oke lanjut kita akan muter-muter kita lihat-lihat disini oke nah kayaknya mah sudah dilihat semua nih area kuburan ini mah nah ini udah selesai nih semuanya nih kerjaannya terakhir di masjid ya yang kita belum keliling-keliling ya ini yang kita itu ini terakhir lah ya masjid tempat ibadah ya di tengah-tengah situ udah dinyalain belum ya jangan dinyalain yang biasa aja lah ya yang penting kalau kita lihat lampu kita akan nyalakan saja oke sekarang kita akan keliling-keliling masjid dulu ya atau musyola nah untuk melihat keadaannya apakah aman atau tidak kemarin nih tadi itu kemarin mulu ya gue ngomongnya orang barusan tadi main kemarin mulu gue ngomong salah-salah mulu yaudahlah oke area masjid ini kayaknya udah aman dan kita harus coba tidur aja ya semua area sudah dicek bisa tenang sekarang ya oke kali ini disini oh iya lampu ini kita belum nyalain nih nah biar kincelong ya biar memang ujang senang ya oke kali ini kita akan istirahat saja nah kalau kemarin-marin kita sudah tidur ya akhirnya hari ini aja oke oh aman sekarang mah enggak ada penampakan mah udah aman tidurnya nyak hahaha wuh dapat lagi guys berani dan pekerja keras oh kita bacakan dulu ya cecep bekerja dengan keras dan baik segalanya baik-baik saja terkadang ia mendengar suara-suara aneh dan merasa takut tetapi ia merasa untuk tidak memperdulikannya ia bekerja di kuburan hal-hal yang membuat bulu kudu meniring adalah bagian dari pekerjaannya oh mantap oke kayaknya udah kepanjangan banget ini game ya lalu kayaknya udah selesai kali ya kita selesaikan 3 ending dulu kali ya karena itu juga panjang-panjang ya guys nah kita lihat aja disini ya hasil kita mendapat dapat apa oh nomor 12 siap-siap nomor 12 ya nomor 12 apalagi tuh udah ya nomor 12 sudah lalu kita akan coba melihat dulu apa saja yang kita sudah dapat ya nah disini kita sudah dapat apa aja nih kebanyakan nih udah nih ya udah kebanyakan guys gak bisa milih-milih lagi nih kecuali gue mesti harus lihat video-video sebelumnya ya oh ini belum nih jam tidur jangan tidur maksudnya jam tidur jangan tidur jam 6 sore nanti kamu bangun di dimensi lain wow gitu ya 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 mesti diperhatiin juga ya jangan menjahit tadi ya karena sompral ya untuk karena untuk menamatkan ending ya mau gak mau ya ya sudah lah ya takut kita kelamaan videonya kita akhiri saja di video ini kita sampai ke video berikutnya guys ya oke guys terima kasih kalian sudah menonton dari awan sampai akhir gue coba terima kasih jangan lupa di like komen dan share ke teman-teman kalian juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng ya guys biar gak ketinggalan video-video yang gue upload tiap hari sampai jumpa di video berikutnya guys bye 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 Sub indo by broth3rmax